Kabar Kertakan Rumah Tangga Keluarga Pasangan Deddy Mulyadi dan Ambu Anne. Adapun terbaru, kini terungkap alasan Aneratna Mustika Gugat Cerai Deddy Mulyadi, Jumat, 28 Oktober 2022. Gugatan cerai Ambu Anne diajukan pada tanggal 19 September 2022 dan sidang gugatan cerai ketiganya digelar di Pengadilan Agama Purwakarta dengan tahap mediasi. Akhirnya terungkap alasan Aneratna Mustika Gugat Cerai Deddy Mulyadi, ternyata gara-gara ini. Selama ini masih menjadi tanda tanya publik mengapa Bupati Purwakarta Aneratna Mustika menggugat cerai sang suami Deddy Mulyadi. Namun kini, terungkap apa hal yang membuat Anne sangat bersikukuh ingin berpisah dengan ayah dari anak-anaknya itu. Anne mengungkapkan alasan tersebut sangat kuat sehingga perceraian adalah jalan terakhir untuk dirinya. Dengan gamblang, Anne mengungkapkan bahwa alasan dirinya menggugat cerai Deddy Mulyadi karena sudah melanggar syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Yah alasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena saya seorang istri dan beragama Islam, tentu saya mengacu ke syariat Islam, ujar Bupati Anne di Pengadilan Agama Purwakarta, pada Kamis 27 Oktober 2022 dikutip dari FIFA. Bahkan, Aneratna Mustika menegaskan bahwa dia tidak berani melakukan gugatan cerai bila sang suami Deddy Mulyadi tidak melanggar syariat Islam. Yah jelaslah, melanggar. Kalau tidak melanggar saya tidak akan berani ngambil langkah menggugat cerai, ucapnya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kehadiran Deddy Mulyadi dalam proses mediasi tersebut akan membantu dirinya untuk mempercepat proses gugatan cerai yang tengah berlangsung. Berharap akan mempercepat proses, ujar Neng Anne saat ditanya mengenai kehadiran Deddy Mulyadi. Setelah kurang lebih satu jam mediasi, akhirnya sidang dinyatakan usai. Ditemui usai sidang mediasi, Anne berharap sidang tersebut segera selesai. Mudah-mudahan bisa cepat prosesnya, ujar Anne. Tak lama, Deddy pun keluar dari ruang sidang. Saat ditanya tanggapannya soal proses perceraian ia menyebut selama ini tak pernah menggugat sang istri. Namun secara tiba-tiba ia kini justru digugat cerai. Saya pernah jadi wakil bupati 5 tahun, jadi bupati 10 tahun, selama menjabat enggak pernah gugat cerai. Tapi begitu saya tidak jadi bupati, istri jadi bupati saya digugat cerai, katanya. Pria yang juga anggota DPRR itu mengatakan saat ini belum masuk pada pembahasan materi. Menurutnya tadi hanya proses mediasi antara kedua belah pihak. Menurut Deddy, materi gugatan cerai tersebut bukan konsumsi publik. Bahkan pada proses sidang pihak suami akan menyampaikan materi langsung pada majelis hakim tanpa disampaikan kembali pada pihak istri, begitu pun sebaliknya. Jadi itu rahasia hakim. Itu tidak boleh jadi konsumsi publik, katanya. Terakhir, Deddy juga menyampaikan hakikat sebagai pemimpin adalah bermanfaat bagi rakyat dan bukan memikirkan kepentingan pribadi. Sidang akan dilanjutkan pada awal bulan November 2022 dengan agenda penyampaian pendapat aneh sebagai penggugat. Selanjutnya atau dua minggu setelahnya giliran Kang Deddy Mulyadi yang akan menyampaikan materi sebagai tergugat. Dalam unggahan video Instagram yang diunggah oleh Kang Deddy Mulyadi, Deddy Mulyadi 71, memperlihatkan momen langkah pertemuan pasangan suami istri tersebut. Terlihat Deddy Mulyadi atau disapa Kang Deddy ini datang ke pengadilan agama Purwakarta bersama rombongannya. Aneratna yang merupakan pihak penggugat perceraian sudah tiba lebih awal di ruangan mediasi pengadilan agama Purwakarta sekitar pukul 14 WIB pada Kamis, 27.10. Tak lama berselang, Deddy Mulyadi bersama rombongannya tiba di kantor pengadilan, mantan Bupati Purwakarta ini sempat menyapa awak media yang telah menunggu di luar. Lalu terjadilah momen langkah tersebut, saat itu Deddy masuk ke sebuah ruangan kecil untuk melakukan agenda mediasi. Ruangan yang terdapat meja dan dua kursi yang saling berhadapan. Di ruangan yang telah duduk terlebih dahulu ada Aneratna sendirian. Saat Kang Deddy Mulyadi masuk terlihat pada awalnya Bupati Purwakarta ini terlihat hanya memainkan ponselnya dan hanya menunduk. Lalu Deddy Mulyadi mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan jebolan mojang Kabupaten Purwakarta tahun 2001. Walau awalnya tak bersambut, tetapi Ambu Aner menerima dan bersalaman dengan Deddy. Keduanya tampak bersalaman tanpa mencium tangan selayakan seorang suami istri mahligai rumah tangga yang telah dibangun cukup selama sembilan tahun itu telah dikaruniai tiga orang anak, Deddy Mulyadi dan Aneratna Mustika menikah pada tahun 2013. Ketiga anak mereka adalah Maulana Akbar Ahmad Habibi, Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurib, Hiyang Sukma Ayu. Terima kasih Ambu. Hampir 20 tahun, kau telah menjadi guru utama dalam hidupku. Aku bersumpah untuk tetap bekerja untuk rakyat. Isi keterangan unggahan Deddy Mulyadi 71 yang dikutip von Eneus. IND